Pemirsa Polres Tapanuli Utara menangkap dan menahan tersangka pelaku penganiayaan dan penusukan sadis yang mengakibatkan satu korban tewas. Diketahui kasus penganiayaan yang viral di media sosial tersebut terjadi di desa Siborong-Borong pada hari Minggu 5 Maret lalu. Pada konferensi pers yang digelar di Mapolres Tapanuli Utara, Wakabolres Tapanuli Utara, Kompol Joni Sintompul menyampaikan peristiwa penganiayaan yang terjadi di desa Siborong-Borong yang mengakibatkan satu orang korban Andreas Francisco Hutasoit meninggal dunia, Chandro Lubis mengalami luka berat, dan Goklas Hutasoit mengalami luka ringan. Atas kejadian tersebut, kepolisian menetapkan empat tersangka, Yanni Aron Panjaitan 31 tahun, Poki Sinaga 28 tahun, Rajes Pakpahan 30 tahun, dan Erikson Sinaga 28 tahun. Keempat tersangka ditangkap di berbagai lokasi setelah mereka berpencar melarikan diri. Polisi juga telah mengamankan barang bukti berupa satu bongkahan batu, enam potong pakaian korban, sedangkan pisau masih dalam pencarian karena sudah dibuang tersangka. Tersangka Aron Panjaitan terancam hukuman 15 tahun penjara, sedangkan tiga tersangka lainnya terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tersangka Aron Panjaitan, pelaku penusukan secara brutal, mengaku menyesal dan tidak mau lagi mengulangi perbuatannya. Saya yang bernama Aron Panjaitan, memohon maaf kepada keluarga yang sebesar besar. Bahwa pisau itu memang sengaja sudah dibawa-bawa kemanapun dia pergi. Jadi kemudian hal-hal yang untuk memenuhi unsur 340-nya itu belum bisa kita ketemukan, dan saya disini menyaksikan sendiri juga dari keterangan saksi-saksi. Tapi kalau kemudian nanti ke depan, ada fakta-fakta baru yang bisa memenuhi unsur untuk 340-nya, saya yakin kami tidak perlu mengajari pihak kepolisian untuk mengungkap perkara ini dengan secelas-jelasnya. Kuasa hukum daripada para korban, kami ingin agar perkara ini diusut setuntas-setuntasnya, dan mendapat keadilan yang seadil. Kuasa hukum korban penusukan menyampaikan terima kasih kepada kepolisian karena sudah menangkap para tersangka dan berharap kasus ini diungkap sampai tuntas. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Gompang Gultom, Nusantara TV melaporkan.